Barada E mengaku sering didatangi almarhum Brigadir J lewat mimpinya. Rasa bersalah yang terus membuat Barada E dihantui penyesalan atas tindakan yang ia lakukan. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Barada E, Tony Talapesi kepada Kompas dalam sebuah diskusi. Dilansir dari Tribun News Bogor.com, Roni Talapesi mengungkap bahwa Barada E terus merasakan penyesalan atas meninggalnya Brigadir J. Barada E pun mengaku menyesal telah melaksanakan perintah Verde Sambo untuk menembak Brigadir J. Rasa penyesalan yang begitu besar yang akhirnya mengungkap fakta sebenarnya di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Walaupun Barada E masih bungkam di awal, namun rasa bersalahnya kepada mendiang Brigadir J membuatnya berani berkata jujur. Sehingga saat keberadaan Barada E dipisahkan dari Verde Sambo, barulah ia berani berkata jujur yang sebenarnya. Terima kasih telah menonton!